Ini saya sudah bisa memastikan si bayi itu akan menjadi kacat permanen. Inilah nasib tragis bayi berinisial AR 7 bulan yang jarinya terpotong perawat di Palembang, Sumatera Selatan. Pasalnya jari korban telah mengalami pembusukan dan tidak bisa disambung kembali. Sementara sang oknum alias perawat berinisial DN tak jadi dipidanakan dan kasus perujung damai. Hal tersebut disampaikan oleh kuasa hukum ayah korban yakni Titis Rahmawati yang mengatakan operasi penyambungan jari AR memakan waktu 1,5 jam. Namun sayangnya operasi tersebut gagal lantaran kondisi jari korban sudah membusuk. Meski AR dipastikan cacat permanen, namun kasus tersebut tidak berujung pada meja hijau. Hal itu dikarenakan keluarga AR dan perawat DN sudah melakukan pembicaraan. Sementara dalam pembicaraan tersebut, kedua belah pihak memilih untuk berdamai. Berdamai yang tersebut pun telah dinyatakan dalam surat yang ditandatangani kedua belah pihak. Kasus tersebut pun akan secara resmi selesai pada Senin 13 Februari 2023. Keduanya akan menyelesaikan kasus pemotongan jari tersebut secara restoratif justice di Polrestabes, Palembang. Kemudian Titis juga membeberkan alasan keluarga tak jadi memidanakan pelaku. Padahal jelas-jelas AR akan mengalami cacat seumur hidup. Titis pun mengatakan keluarga AR sudah ikhlas dan menganggap kejadian tersebut sebagai musibah. Selain itu, keluarga merasa DN dan pihak rumah sakit terkait sudah ada etikat baik atas kasus tersebut. Satu etikat baik yang dimaksud yakni DN dan rumah sakit telah memberikan dana santunan kepada keluarga. Sehingga pihak keluarga memilih untuk memaafkan dan berujung pada damai. Si bayi itu akan menjadi cacat permanen. Dan kalau saya tanyakan tadi dengan Pak Parman selaku orang-orangnya, hukunya sudah pasti tidak mempunyai hukum bayi itu di kemungkinan. Menanggap itu langkah selanjutnya kita sebagai pihak korban gimana? Jadi kita, kalau kan kita sudah ajukan ada mediasi. Kita menanggapi hal yang dilakukan mereka bahwa ingin mediasi. Tapi kita menuntut ganti rugi. Karena di sini di dalam pasal 360 itu ada perbuatan melatuk. Maka ada beban ganti rugi yang dilakukan baik dari rumah sakit maupun dari isi hukum perawat tersebut. Dan ganti rugi itu kita sudah umpatkan. Mereka masih proses untuk memenuhi atau tidak seperti itu. Kalau memang tidak terpenuhi, kami akan lakukan segera melanjukan pusatkan perdata. Bu, untuk tanggapan itu kan tersangka sudah ditahan. Tanggapannya apa, Bu? Ya, tanggapannya kan memang proses hukum kan sedang berjalan. Demikian informasi kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!